Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Bak ciren sosisnya satu porsi Tapi pedesnya sedang ya Bak udar seorang pembeli pada penjual ciren yang bernama Maya Maya pun menyuruh pembeli untuk duduk dulu sembari menunggu pesanannya siap Hari itu cuacanya sedang hujan dan dagangan Maya jadi sepi Karena para pembeli pasti malas untuk keluar rumah Namun ada beberapa yang mampir untuk membeli Biasanya mereka yang hendak pulang ke rumah usai bekerja Mereka memakai mantel dan sekalian membeli ciren Mungkin untuk makan di rumah Singkat cerita, usai pesanannya siap Maya memasukkan kotak stereofoom ciren itu Dengan tiga lapis plastik Supaya tidak basah terkena air hujan Pembeli pun langsung membayar dan kemudian beranjak pergi Maya duduk sendiri di dagangannya yang sepi Dia mulai merasa lelah setelah seharian bekerja Saat malam tiba dan hujan mulai reda Maya menutup dagangannya dengan terpal dan menata barang-barang kosong ke motornya Untuk segera dibawa pulang Perjalan menuju rumahnya tidak terlalu jauh Hanya sekitar 10 menit Akhirnya, Maya sampai di rumah sederhananya Dia membuka kunci pintu dan masuk ke dalam rumah Barang-barang dagangannya akan dicuci besok saja pikirnya Maya merembahkan tubuhnya di kursi sofa yang sudah berlubang-lubang Karena sudah termakan usia Maya tinggal seorang diri di rumah itu Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia Bahkan sebelum Maya sudah menikah Namun dia belum dikaruniai seorang anak pun Parahnya setelah dua tahun pernikahan Suaminya meninggal dunia Akhirnya Maya menjadi janda dan belum menikah lagi Awal-awal, Maya merasa terpukul karena harus kehilangan semua orang yang disayanginya Namun, waktu tak akan mengasihinya jika dia hanya berlarut-larut dalam kesedihan Akhirnya, dia mencoba bangkit dan mulai berdagang kireng hingga sekarang Maya punya harapan untuk jadi sukses dan mengembangkan usahanya agar jadi terkenal Usai beristirahat sebentar, malam itu Maya segera beranjak mandi dengan menggunakan air hangat Tubuhnya merasa lelah karena dia melakukan semuanya sendirian Dari jualan sejak pukul 10 pagi sampai sore Bahkan kadang sampai malam hari Usai mandi karena mendadak merasa lapar dan belum ada masakan Maya keluar rumah sebentar menuju warung yang jaraknya lumayan dekat dan hanya perlu jalan kaki Maya termasuk seorang pendatang di desa itu Karena rumah yang ditempatinya sekarang adalah Rumah yang dibangun suaminya dan telah diserahkan pemiliknya kepada Maya Setelah suaminya meninggal dunia Maya belum terlalu akrab dengan semua orang di situ Sesampanya di warung, Maya langsung meminta dibungkuskan nasi sama sup dari si pemilik warung Dia kemudian disapa beberapa tetangganya Dan Maya menanggapinya dengan ramah Mereka sekedar tanya-tanya soal dagangannya Apakah lancar akhir-akhir ini Dan Maya menganggungkan kepalanya Beberapa menit setelahnya tiba-tiba datang seorang ibu-ibu bernama Eka Dengan perhiasan yang menempel di tangan dan lehernya Dia melangkah dengan sombongnya menuju warung Membawa tas mewah untuk pamer ke ibu-ibu yang lain Kedatangan Eka ke warung itu langsung membuat semua mata tertuju padanya Dia datang dan langsung berkata Eh jeng bungkusin ayam gorengnya yang banyak sekarang ya jeng Yang lain entar saja Aku lagi buru-buru nih Mau ada acara Gak pake lama Maya dan yang lainnya menegur Eka untuk antri terlebih dahulu Namun Eka pura-pura tidak mendengar Saat gilirannya Maya dilayani Daripada Eka kelamaan di situ dan malah bikin berusuk Akhirnya Maya menyuruh si ibu pemilik warung untuk melayaninya duluan Maya kemudian berbisik kepada ibu-ibu di sampingnya yang sebal pada Eka Udah bu biarin saja Bisa-bisa kalau kelamaan di sini malah bikin ribut mulu Akhirnya mereka membiarkan Eka dilayani dulu Dan ibu pemilik warung hanya geleng-geleng melihatnya Sebenarnya ibu warung males melayani Eka karena sikap congkaknya itu Namun Eka yang melihat Maya di situ Malah berkata dengan nada merendahkan Eh ada jenda di sini Kamu itu gak usah sok-sokan Aku yang harusnya dilayani dulu Kalian semua itu nanti terakhir Sambil menunjukkan ibu-ibu lain Semuapun makin geram melihat sikapnya Eka bahkan berkata lagi dengan nada sinis Jangan-jangan kamu beli aku karena ada maunya ya Atau mau dibelikan nasi biar gratisan Sementara Maya sebenarnya mendengar semua itu Dia berusaha untuk tidak terpancing oleh kata-kata Eka Dan segera meminta ibu warung untuk menyelesaikan pesanan Kesanan ibu sudah siap Oke makasih ya bu Ini angkanya Tunggu sebentar bak Saya ambilkan kembalinya dulu kata Maya Gak usah bu kembalikan saja Jawab Eka sebelum pergi Namun sebelum pergi Eka berkata lagi pada Maya Selama janda kamu itu masih laku belum sih? Dasar miskin Dan kemudian pergi meninggalkan warung Sontak semua yang ada di warung menjadi kesal dengan Eka Beberapa ibu-ibu bilang kepada Maya Jangan dimasukkan hati bak Jangan diurusin ya bu Dia itu ngakunya orang kaya Tapi makan saja masih beli di warung Ujar mereka Maya pun mengangguk mendengar nasihat dari ibu-ibu tersebut Usai pesanannya selesai Maya pun beranjak pulang ke rumah dan segera makan Ibu-ibu saya permisi dulu ya Mari bu hati-hati Jawab ibu-ibu Setelah itu Maya tidur karena merasa capek Habis kerja seharian ditambah mendengar omongan Eka yang pedes tadi Keesokan paginya Maya bangun dan merasa sepinya rumah itu Dia memutuskan untuk mempersiapkan kireng-kirengnya Dan memilih untuk rahat sejenak sebelum berangkat-mangkat Saat Maya sedang menunggu waktu untuk mangkal Tiba-tiba ada yang mengentuk pintu rumahnya Assalamualaikum terdengar suara dari luar Waalaikumsalam Jawab Maya Dia segera keluar dan membuka pintu Ternyata ada salah satu tetangganya yang datang Eh bu ada apa ya? Tanya Maya Ini bak saya mau beli kirengnya mumpung belum berangkat Mau beli 20 ribu ya bak Tapi gak usah digoreng Nanti saya goreng sendiri di rumah Oh ya bu bentar saya siapkan dulu ya Mau beli berapa? Saya mau beli 20 ribu saja Jawab tetangga itu Baik bu saya ambilkan dulu Kata Maya sambil segera menyiapkan kireng Beberapa saat kemudian Maya kembali ke depan dengan membawa kireng Ini bu kirengnya Makasih ya bak Kok belum berangkat bak? Tumben bentar lagi Tanya tetangga itu Baru mau berangkat bu tadi lagi istirahat sebentar Ya sudah saya pulang dulu bak Terima kasih jawab Maya sebelum tetangganya pergi Setelah itu Maya segera berangkat ke pangkalannya Membawa kireng dan barang-barang untuk dagangannya Beberapa saat kemudian Maya akhirnya sampai di lapaknya Dan mulai menata beberapa barang dan kireng dagangannya Sementara itu Eka di rumahnya hanya bersantai Semua pekerjaan rumah diurus oleh ART-nya Eka adalah istri dari seorang pemilik butik terkenal di daerahnya Dengan harta yang dimiliki suaminya Eka sering menggunakan untuk foya-foya Dan pamer kepada orang-orang Kedua anaknya seringkali merasa malu Melihat sikap sombong orang tuanya Pernah suatu saat anaknya menasihati Eka Namun malah dimarahi balik Anak-anaknya hanya berharap agar ibunya bisa berubah Namun Eka tetap keras kepala dan semakin sombong Di lapaknya yang sudah tertata rapi Maya duduk sambil memainkan HP Menunggu pembeli yang datang Sesekali dia juga melihat orang-orang yang lalu lalang di jalan Beberapa saat kemudian Akhirnya ada pembeli yang datang Dan dengan cekata Maya pun melayani mereka Sore hari tiba Dan dagangan Maya semua habis Sehingga dia bisa pulang lebih awal Dan tidak sampai malam Sesampainya di rumah Seperti biasa Maya merembahkan diri karena capek Dia baru akan membersihkan rumah Kalau sudah merasa tidak capek lagi Saat sedang rebahan Tiba-tiba dia teringat untuk mengabari temannya Risma Aku telpon Risma aja sekarang Siapa tahu dia bisa membantu Gumamnya Maya segera menelpon Risma Setelah beberapa saat Sambungan telponnya tersambung Dan Risma mengangkat Ada apa? Tanya Risma Minggu ini kamu ada urusan gak? Sibuk gak? Kata Maya Gak ada sih Aku di rumah Ada apa emangnya? Kata Risma Aku mau minta tolong Aku perlu diantar ke dukun Kamu bisa gak? Kata Maya Kedukun? Mau apa? Kata Risma Ya nanti aku ceritain lebih lanjut Bisa gak? Aku butuh bantuan kamu Kata Maya Ya udah nanti aku ke rumah kamu Minggu depannya Kata Risma Mereka pun memutuskan Sambungan telpon Maya kemudian bangkit Untuk membereskan rumahnya Singkat cerita Minggu pun tiba Maya pagi-pagi Langsung bersiap-siap Untuk pergi ke rumah Risma Yang berada di desa berbeda Usai sarapan Maya menuju ke sana Dengan motornya Setiba di rumahnya Risma Risma yang sudah dikabarin Segera menyambut Kedatangan Maya Ayo berangkat sekarang Sebelum anakku lihat Nanti nangis Ujar Risma Mereka berdua Kemudian bergegas Menuju rumah seorang dukun Yang diketahui Risma Perjalanan menuju rumah dukun Tersebut lumayan jauh Karena beda desa Dan mereka hanya berdua di jalan Mereka pun ngobrol-ngobrol Dan Maya menceritakan Tentang Eka kepada Risma Kita sebenarnya mau apa Tanya Risma Aku mau nyantik Eka Aku sudah buak sama dia Emangnya dia kenapa Dia itu sombong Selalu menghina Dan merendahkan aku Pokoknya aku gak terima Tak terasa mereka pun Sampai di rumah dukun Maya disambut oleh Seorang kakek tua Bernama Mbah Dalmo Mbah Dalmo sudah kenal Dengan Risma Karena Risma pernah Mengantar temannya Kesitu sebelumnya Ada apa Risma tanya Mbah Dalmo Mbah ini teman saya Katanya mau minta tolong Untuk menyantik seseorang Jelas Risma Mari silakan duduk Ajak Mbah Dalmo Sambil menunjuk kursi Di teras rumah Mereka pun duduk Di kursi depan teras Risma membantu Menjelaskan kepada Mbah Dalmo Bahwa Maya ingin Meminta tolong Untuk menyantik seseorang Karena sudah muak Dengan sikapnya Yang selalu menghina Dan merendahkan Mbah Dalmo Menganggup mendengarkan Penjelasan dari Risma Apa benar Seperti itu Mai Tanya Mbah Dalmo Iya Mbah betul Sekali Jawab Maya Ini hal yang bisa Dilakukan Tapi kau harus Membayar Jasaku 2 juta rupiah Ujar Mbah Dalmo Maya mantap Setuju Meski dia Sebenarnya Tidak ingin Eka sampai Terbunuh Yang terpenting Eka menderita Saja Jangan sampai Membunuhnya Baik Tidak masalah Yang penting Semua terlaksana Kata Mbah Dalmo Oh Mbah Tapi saya minta Supaya dia Hanya menderita Saja Jangan sampai Mati Ujar Maya Mbah Dalmo Mengangguk dan bertanya Siap Sebelum melakukan Ritualnya Mana dulu Maharnya Oh iya Mbah Sebentar Jawab Maya Sambil mengeluarkan Uang dari tasnya Dia menyerahkan Uang Maharnya Kepada Bah Dalmo Setelah itu Mereka pun Masuk ke dalam Ruangan ritual Bersama Bah Dalmo Di dalam ruangan Ada beberapa Sesajet dan Kemenyan yang Dibakar Maya dan Risma Duduk berhadapan Dengan Bah Dalmo Bah Dalmo Mulai meramal Mantra Dengan mulut Berkomat Kamit Kemudian Membakar Foto Eka Yang diambil Maya Dari media Sosialnya Asap Kemenyan Memenuhi Ruangan Menciptakan Suasana Yang Mencekam Beberapa Saat Kemudian Foto Itu Menjadi Abu Dan Bah Dalmo Mengikat Abu Tersebut Dalam Kain putih Menyerupai Pocok Dia Kemudian Meramalkan Mantra Lagi Untuk Memanggil Sosok Yang akan Dikirimkan Kepada Targetnya Angin Semakin Kencang Dan Asap Putih Tebal Muncul Menghampiri Bah Dalmo Asap Itu Berhenti Di Sampingnya Dan Perlahan-lahan Berubah Menjadi Sosok Pocok Yang Sangat Menyeramkan Maya Dan Risma Ketakutan Melihat Sosok Pocok Dengan Wajah Hitam Legam Penuh Darah Dan Sangat Busuk Mereka Saling Berpegangan Tangan Merinding Ketakutan Bah Dalmo Berkomunikasi Dengan Sosok Pocok Tersebut Dan Setelah Itu Sosok Pocok Menghilang Meninggalkan Bau Busuk Di Ruangan Setelah Ritual Selesai Bah Dalmo Memberikan Bungkus Berisi Abu Kepada Maya Dan Menyuruhnya Untuk Menguburnya Di Makam Seorang Kriminal Nanti Jin Itu Akan Menyerupai Sosok Orang Tersebut Dan Menghampiri Target Kata Bah Dalmo Maya Menerima Bungkus Tersebut Meski Belum Sepenuhnya Paham Risma Berjanji Untuk Membantunya Mengubur Itu Mereka Pun Pamitan Dan Beranjak Pulang Baik Bah Terima Kasih Saya Akan Kubur Ini Ujar Maya Sebelum Mereka Pergi Di Perjalanan Pulang Risma Bercerita Bahwa Dia Kenal Dengan Eka Ternyata Eka Juga Sering Membuat Keributan Di Pasar Suka Nyerobot Antrian Dan Menunjukkan Sikap Arogan Risma Pernah Melihat Langsung Bagaimana Eka Maya Dan Risma Berangkat Menuju Kuburan Di Malam Hari Suasana Sangat Sepi Dan Mereka Mencoba Melawan Rasa Takut Mereka Setibanya Di Kuburan Mereka Mencari Tempat Yang Tepat Di Tengah Makam Risma Merasa Takut Dan Meminta Agar Maya Cepat Selesai Menggali Saat Selesai Menggali Tanah Hambusan Angin Kencang Menambah Kengerian Malam Itu Mereka Berdua Merinding Kedinginan Risma Berjaga Jaga Agar Tidak Ada Orang Yang Lewat Atau Meronda Akhirnya Setelah Beberapa Saat Maya Selesai Menggali Lubang Meletakkan Bungkus Berisi Abu Di Dalam Dan Menutupinya Kembali Mereka Kemudian Segera Pulang Merasa Legah Meski Masih Di Hantui Rasa Takut Setelah Pamitan Dengan Risma Maya Pulang Ke Rumah Di Tengah Perjalanan Dia Merasa Jum Belakang Motornya Terasa Berat Seperti Ada Yang Memboncek Ketika Dia Menoleh Ke Belakang Betapa Terkejutnya Dia Melihat Sosok Kuntil Anak Yang Duduk Di Belakang Maya Merinding Ketakutan Tapi Tetap Menajukan Perjalanan Secepat Mungkin Sesampainya Di Rumah Maya Segera Masuk Dan Merasa Lega Walaupun Keringat Dingin Masih Menetes Dari Wajahnya Dia Segera Bergegas Tidur Kelelahan Setelah Hari Yang Panjang Yang Menegangkan Sementara Itu Di Rumah Eka Malam Itu Terjadi Teror Aneh Sosok Yang Menyerupai Perampok Mengganggu Eka Meminta Uang Dan Menakuti Eka Setiap Hari Teror Tersebut Membuat Eka Merasa Sangat Ketakutan Suatu Malam Setelah Pulang Dari Arisan Eka Mengumudikan Mobil Sendirian Sosok Menyeramkan Muncul Di Tengah Jalan Membuatnya Oleng Dan Menabrak Pohon Untungnya Eka Selamat Dari Kecelakaan Tersebut Meskipun Dia Tidak Sadarkan Diri Keesokan Paginya Eka Dibawa Ke Rumah Sakit Oleh Warga Yang Menolong Di Rumah Sakit Eka Mengalami Kelumpuhan Mendadak Di Kakinya Dan Wajahnya Mulai Muncul Bintik Bintik Merah Membuat Kehilangan Kecantikannya Suaminya Rudy Datang Ke Rumah Sakit Setelah Dihubungi Salah Satu Warga Kenapa Aku Seperti Ini Pak Tanya Eka Dengan Cemas Rudy Dengan Berat Hati Memberitahu Eka Bahwa Dokter Mengatakan Dia Mengalami Kelumpuhan Eka Tidak Percaya Dan Menangis Histeris Tidak Menyangka Kondisinya Seperti Itu Tiba Tiba Dia Merasa Gatal Yang Tak Tertahankan Di Wajahnya Ketika Melihat Kecermin Eka Sangat Terkejut Dan Teriakan Kencang Meledak Dari Mulutnya Wajahnya Yang Kini Dipenuhi Bintik Bintik Merah Tidak Seperti Yang Dia Inginkan Eka Merasa Hidupnya Berubah Drastis Dan Penuh Penderitaan Teror Dari Sosok Yang Pernah Dia Remehkan Kini Menghantui Kehidupannya Dengan Cara Yang Sangat Sendirian Di Ruang Inap Rudy Keluar Untuk Mencari Makan Meninggalkan Eka Yang Sudah Pingsan Tiba-tiba Angin Kencang Masuk Kedalam Ruangan Dan Eka Terbangun Dari Pingsannya Ketika Dia Menyahat Ke Arah Jendela Dia Dikejutkan Oleh Sosok Pocong Yang Berdiri Diluar Sosok Itu Memiliki Wajah Yang Sangat Menyeramkan Dan Tubuh Yang Kaku Membuat Eka Merasa Sangat Takut Hingga Amrut Pingsan Lagi Dalam Pingsannya Eka Bermimpi Berada Di Kuburan Gelap Dan Luas Dia Melihat Sosok Pocong Yang Mengerikan Berdiri Di Bawah Pohon Besar Menakutkan Dan Menakutkan Eka Berlari Ketakutan Namun Kuburan Yang Luas Membuatnya Sulit Menemukan Jalan Keluar Akhirnya Eka Tersandung Dan Jatuh Ke Tanah Dalam Keadaan Pingsan Dia Berteriak Keras Saat Terbangun Rudy Yang Mendengar Teriakan Eka Terkejut Dan Segera Bangun Dari Tempat Tidur Melihat Eka Yang Terenganga Dan Gelisa Dia Memberikan Air Putih Untuk Menenangkannya Eka Yang Ketakutan Tidak Bisa Tidur Meskipun Dia Mencoba Menonton TV Bersama Rudy Untuk Mengalihkan Pikirannya Namun Saat Menonton Dia Melihat Bayangan Putih Melintas Di Hadapannya Rasanya Bintik-bintik Di Wajahnya Semakin Perih Dan Gatal Rudy Panik Melihat Kondisi Eka Yang Semakin Buruk Dan Memanggil Dokter Dokter Datang Untuk Memeriksa Bintik-bintik Merah Di Wajah Eka Namun Eka Tetap Ketakutan Dan Berteriak Gejala Tersebut Membuatnya Tidak Nyaman Dan Semakin Sulit Untuk Menghadapi Ketidak Nyamanan Yang Dirasakannya Di Malam Hari Eka Kembali Mendapatkan Teror Ketika Dia Mendengar Ketukan Di Pintu Kamarnya Dia Merasa Sangat Ketakutan Pintu Kamarnya Yang Tidak Bisa Dia Buka Tiba-tiba Terbuka Sendiri Sosok Pocong Yang Sangat Menakutkan Muncul Di Hadapannya Mendekat Dengan Tatapan Tajam Eka Tidak Bisa Bergerak Atau Berteriak Hanya Bisa Terdiam Kaku Saat Sosok Pocong Itu Semakin Mendekat Sosok Pocong Itu Berkata Kau Akan Menderita Dan Akan Menjadi Permainanku Setelah Mengucapkan Kata-kata Tersebut Sosok Pocong Itu Menghilang Meninggalkan Asap Putih Yang Menyengar Di Dalam Kamar Eka Teror Dan Penderitaan Yang Eka Alami Semakin Memperburuk Keadaannya Beberapa Hari Kemudian Teror Dari Sosok Pocong Semakin Parah Pada Malam Jumat Eka Merasakan Angin Kencang Yang Menggeberak Jendela Kamarnya Saat Menoleh Dia Melihat Sosok Pocong Dengan Wajah Yang Sangat Menyeramkan Eka Berteriak Ketakutan Dan Rudy Yang Baru Selesai Solat Maury Datang Untuk Menenangkannya Tetapi Ia Merasa Sulit Percaya Dengan Cerita Eka Di Malam Yang Sama Eka Tidak Bisa Tidur Dia Melihat Bayangan Putih Yang Berubah Menjadi Beberapa Sosok Pocong Dengan Wajah Hitam Legam Dan Bau Busuk Eka Merasakan Gatal Yang Sangat Hebat Pada Wajah Hingga Dia Menggaruk Sampai Berdarah Ketika Rudy Kembali Ke Kamar Dengan Mendengar Suara Ledakan Dari Atap Rumah Dia Memeriksa Tetapi Tidak Menemukan Apa- Apa Sementara Itu Eka Semakin Tertekat Suatu Malam Sosok Pocong Yang Sangat Besar Muncul Di Kamarnya Menambah Ketakutan Eka Rudy Yang Kembali Mendengar Teriakan Eka Melihat Istrinya Ketakutan Dan Menangis Warga Sekitar Yang Mengetahui Kondisi Eka Malah Merasa Senang Karena Eka Selama Ini Dikenal Sombong Dan Sering Membuat Masalah Rudy Yang Merasa Kasihan Dengan Keadaan Istrinya Mulai Berfikir Bahwa Ini Mungkin Teguran Untuk Eka Agar Berubah Sikap Dia Berusaha Menenangkan Eka Meminta Agar Dia Mau Berubah Dan Tidak Sombong Lagi Eka Merasa Menyesal Dan Berjanji Akan Memperbaiki Sikap Rudy Kemudian Memutuskan Untuk Meminta Bantuan Ustaz Robi Dari Desa Mereka Untuk Mengobati Eka Rudy Pergi Ke Rumah Ustaz Robi Dan Menjelaskan Situasi Yang Dialami Eka Ustaz Robi Kemudian Menyetujui Untuk Membantu Setelah Sampai Di Rumah Rudy Ustaz Robi Langsung Menuju Kamar Eka Untuk Melihat Keadaannya Dan Memulai Doa Serta Upaya Penyembuhan Setelah Ustaz Robi Masuk Ke Kamar Eka Dia Segera Merasakan Adanya Hawa Panas Dan Energi Negatif Ustaz Robi Menemukan Bahwa Eka Terkena Ilmu Hitam Dan Terkejut Mengetahui Ada Campur Tangan Orang Lain Dalam Masalah Ini Dia Meminta Rudy Menyiapkan Air Kosok Dan Daun Kelor Untuk Proses Rukia Ketika Semua Persiapan Selesai Ustaz Robi Memulai Proses Penyembuhan Dia Meminta Eka Untuk Bertobat Dan Meminta Maaf Kepada Orang Orang Yang Pernah Disakiti Eka Berjanji Akan Berubah Dan Bertobat Saat Ustaz Robi Membacakan Doa Eka Merasakan Sakit Yang Hebat Dan Kesurupan Sosok Dalam Tubuh Eka Mulai Berbicara Mengatakan Bahwa Ia Diperintah Untuk Membuat Eka Menderita Ustaz Robi Dan Sosok Tersebut Bertarung Dengan Angin Kencang Dan Suara Jendela Yang Bergetar Menambah Suasana Mencekam Akhirnya Ustaz Robi Berhasil Mengeluarkan Sosok Tersebut Dari Tubuh Eka Setelah Sosok Itu Keluar Wajah Eka Memucat Dan Bintik-bintik Di Wajahnya Mulai Pecah Mengeluarkan Nanah Busuk Rudy Membersihkan Nanah Dari Wajah Eka Sementara Ustaz Robi Membacakan Doa Memberikannya Kepada Eka Setelah Meminum Air Tersebut Eka Muntah Darah Kental Hitam Yang Sangat Busuk Dengan Terkeluarnya Sosok Jahat Eka Merasa Kakinya Bisa Digerakkan Lagi Dan Merasa Sangat Bahagia Eka Berjanji Akan Meminta Maaf Kepada Orang-orang Yang Pernah Dia Sakiti Ustaz Robi Menyarankan Agar Eka Segera Meminta Maaf Kepada Mereka Dalam Beberapa Hari Eka Mulai Pulih Dan Dapat Berjalan Perlahan Dengan Ditemani Rudy Dia Berkeliling Untuk Meminta Maaf Kepada Orang-orang Yang Pernah Dia Sakiti Termasuk Maya Maya Yang Merasa Terharu Dan Memaafkan Eka Mengingatkan Agar Kita Tidak Menjadi Sombong Dan Selalu Menjaga Lisan Kita Dia Berharap Eka Akan Benar-benar Berubah Dan Menjadi Orang Yang Lebih Baik Eka Menangis Dan Berterima Kasih Atas Kesempatan Untuk Bertobat Kisah Ini Mengajarkan Pentingnya Merendahkan Diri Meminta Maaf Dan Menjaga Hubungan Baik Dengan Orang Lain Baik Teman-teman Sekian Untuk Kisah Kali Ini Bagaimana Menurut Kalian Tentang Kisah Ini Tulis Di Kolom Komentar Dan Buat Teman-teman Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Serta Subscribe Channel Ini Dan Nantikan Kisah-kisah Horor Berikutnya Tetap Di Channel Istana Misteri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sptenang Sertai Kisah-kisah Kisah-kisah Sertai Nasir Sertai Lani Kisah-kisah Sertai